bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asamallah yang maha pengasih dan maha penyayang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada dan diberikan kekuatan kesehatan tenteraman dan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan lulus dan menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi menjadi pribadi yang lebih lebih bermantarabat lebih indah dan lebih yakin kepada Allah lebih banyak manfaat kita buat umat sahabatku ada pertanyaan di salah satu kolom komentar Kang asap tolong bikin video tentang kenapa bisa kesemutan kebal kaki kesemutan dan padang ilu Sahabatku kesemutan dan pegel kaki itu tangan ataupun kaki Intinya adalah nutrisi dan oksigen Aliran darah tidak lancar ke arah bagian tersebut Menyebab tidak lancarnya Sirkulasi darah ke kaki ke tangan menyebabkan kesemutan Kebal, kebas, ngilu Dan juga terasa kadang-kadang agak bengkak Itu tandanya aliran darahnya tidak lancar Apa penyebabnya? Penyebabnya darah tidak lancar itu adalah tentu Darahnya kental Kenapa darah bisa kental? Karena satu cairan yang kurang Asupan air yang kurang Dimana 25 kg berat badan kita itu harus 1 liter air Kalau Anda punya berat badan 50 kg berarti 2 liter air Yang kedua Kentalnya darah bisa karena kurangnya gerak Kurang gerak, kurang olahraga Itu menyebabkan kekentalan darah Mengendap darah Sehingga aliran darah tidak begitu lancar Yang ketiga Menyebab darahnya tidak lancar Alirannya, sirkulasi darahnya Karena kental darahnya penyebabnya adalah Zat yang ada dalam darah terlalu berlebihan Contohnya Asam urat Atau uric asid Dalam darah Lebih dari 6,0 Itu akan menyebabkan darah jadi kental Terlalu banyak memakan zat Makanan yang mengandung zat purin Jeruan, toge, kola, kacang tanah, pete, jengkol Nah itu Tampung dan lain sebagainya Sayur asem Yang kedua Menyebabkan kental darah itu Kolesterol Total Yang lebih dari 200 Trigia serida Yang lebih dari 190 Itu menyebabkan darah lebih kental Apa makanannya yang terhindari Untuk kolesterol total Daging-daging Protein Hewani Termasuk kuning telur Kalau trigia serida Meningkatkan darah Trigia serida itu adalah karena Terlalu banyak makan protein nabati Kelapa Apa namanya kacang tanah Santan Eh mohon maaf Kacang tanah Dia betul santan Air kelapa Bagi yang olahraganya bagus Air kelapa itu gak ada masalah Tapi kalau olahraganya kurang Kemudian air putihnya kurang Jarang gerak Maka air kelapa jadi jelek buat dia Kalau air kelapanya bagus Sangat luar biasa Banyak mengandung vitamin dan mineral Nah jadi Sahabatku Ini harus dipahami Kalau paham gak bakal cemas Oh karena aliran-aliran gak lancar Tadi habis makan Toge Kol Bakwan Gado-gado gitu Jadi kalau misalkan Kita gak paham Ataupun tahu tapi gak yakin Karena gak akurat informasinya Itu yang menyebabkan sering cemas Sering panik Karena gak paham ilmunya Dan ilmunya juga harus benar Secara ilmiahnya Nah Insya Allah ya Paham ya Jadi Gak usah cemas lagi Gak usah takut lagi Selama sudah paham Sudah tahu Hindari Lakukan yang harus dilakukan Santan Paham ya Insya Allah ya Nasi uduk Ada mengandung santan Nasi goreng Minyak goreng Kelapanya Bagi yang merasa Kurang gerak Dan kurang minum air putih Kalau yang geraknya bagus Air putihnya banyak Gak ada masalah Orang sehat berarti namanya Kita kan sedang ngomongin Tentang orang yang Psikosomatis Anasiatis Serbas takut Maka kurang gerak Mau jalan ke luar aja Takut Takut pingsan Takut jatuh Nah itu yang saya sampaikan Tetapi ini berlaku Bagi orang-orang Yang tidak psikosomatis juga Masalah Kesemutan tadi Nah ada lagi Yang menyebabkan kesemutan Pegangnya lo Di tangan Di kaki adalah HB yang kurang Hemoglobin yang Kurang HB itu apa Hemoglobin itu Hemoglobin itu Adalah Unsur di dalam darah Yang gunanya Men Menjadi Kendaraan Oksigen Jadi oksigen itu Di Diikat oleh HB Yang normanya 12 sampai 16 Kalau HB Kalau HB nya Kurang dari 12 10 Misalkan 9 Itu Namanya Anemia Ya Biasanya pucat Lemes Tapi tak Gak setiap pucat Lemes itu Karena HB rendah Bisa karena gula yang rendah Tensi yang rendah Ya Seperti itu Baik itu yang bisa saya sampaikan Semoga Bisa difahami Semoga bisa Dimengerti Sempat luaskan video ini Agar supaya Jutaan orang Yang bisa mendapatkan ilmu Yang Insya Allah Manfaat ilmu ini Ya Kayak sebagai praktisi Kesehatan Dari 2004 Sampai sekarang Ini mau ke klinik Mau ke klinik Kliniknya Di Jakarta Timur Itu untuk Khusus klinik ini Khusus klinik medis Jadi keluhan yang Jantung Tipes DPD Radang tenggorokan Kemudian Gastritis Ya Kalau yang di Bekasi Khusus tentang psikosomatis Seperti itu Kalau disini adalah Barterium Ya Ya begitu sahabat Mudah-mudahan Senantiasa Kita dilindungi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak Yang merasakan Manfaat Dari Video-video saya Youtube saya ini Semoga Menjadi Amal jariah Buat Saya Dan sahabat-sahabat Yang Sharekan Yang membagikan Karena Banyak Komunitas-komunitas Yang Bingung Dengan Dengan Ilmu Kata si ini Gini Kata si itu Karena psikosomatis ini Memang Beda Ya Silahkan Ya Jadi Disebarluaskan Disharekan Dan Jaga Pola makan Pola pikiran Pola aktivitas Pola Tidur Kemudian Pola Religinya Ketauhidat Kepada Allah InsyaAllah Salam dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih